Kita beralih ke informasi lainnya Saudara. Bupati Labuhan Batu Sumatera Utara, Erick Atrada Aritonga, tiba di Gedung Merah Putih KPK Jumat pagi. Kedatangan Erick di Gedung KPK terkait OTT yang menyeret dirinya dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Erick tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 9 lewat 12 menit. Bupati Labuhan Batu ini tampak mengenakan pakaian kasual dengan jaket kulit dan topi. Di bawah pengawasan petugas, Erick masuk ke Gedung KPK tanpa mengatakan sepatah katapun. Dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Labuhan Batu, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri dari pejabat Pemkap hingga pihak swasta. Sementara itu dalam keterangannya, KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yakni Erick Ritonga, Bupati Labuhan Batu, Rudy Syahputra Ritonga, anggota DPR di Labuhan Batu, Effendi Syahputra, dan Fajar Syahputra dari pihak swasta. Keempatnya ditahan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji untuk proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Labuhan Batu. Besaran uang dalam bentuk fee yang diperseratkan bagi para kontraktor yang akan dimenangkan yaitu 5 sampai 15 persen dari besaran anggaran proyek. Untuk dua proyek di dinas PUPR dimaksud kontraktor yang dikondisikan untuk dimenangkan sebagai pekerja atau kontraktornya yaitu saudara FS dan saudara ES. Sebagai bukti permulaan, besaran uang yang diterima saudara EAR melalui RSR sejumlah sekitar 551,5 juta sebagai satu kesatuan dari 1,7 miliar.